Humas ya, dalam rangka untuk menangkal cerita-cerita tentang polisi-polisi nakal diimbangi dengan cerita-cerita tentang polisi yang baik, yang saya kira banyak sekali polisi yang baik, sehingga menggunakan media sosial itu untuk kepentingan itu juga, sehingga anggaran-anggaran yang digunakan juga menurut saya perlu ada peningkatan di dalam, ini mungkin masuk di dalam divisi humasnya PORI yang mengelola tentang media sosial. Ini perlu sebagai penyeimbang kepada publik bahwa banyak sekali polisi-polisi yang baik. Pak Anang, saya baru saja terima WA mengenai kejadian di Konawi Utara itu, anak buah bapak yang luka-luka, nah ini hal-hal seperti ini jarang diketahui masyarakat bahwa polisi itu juga banyak yang menjadi korban gitu ya, jadi ini perlu juga masyarakat diberi pemahaman gitu, sehingga tadi seperti yang saya sampaikan, anggaran di divisi humas saya kira perlu juga untuk ditingkatkan. Ada contoh yang baik ya, yang waktu itu ditunjukkan oleh Kaporda Metro Jaya, Pak Fadil ya. Itu di TikTok tuh, saya salah satu yang menyaksikan Pak Fadil. Bapak yang bicara dengan anak buah, itu menarik tuh Pak. Saya sempat WA Bapak mau mengucapkan selamat, selamat tapi Bapak enggak jawab, Bapak enggak kenal saya, ya saya mundur Pak. Bahwa saya mengapresiasi tuh Pak. Jarang sekali jenderal-jenderal yang begitu dekatnya dengan, ini ada pengaruhnya loh Pak, kepada anak buah Bapak ya. Pak Fadil tuh pernah bicara dengan tamtama ya Pak, kalau enggak pintar ya waktu itu di TikTok yang cukup banyak juga yang lihat itu. Kemudian juga ngopi bareng, kedekatan antara jenderal, enggak bisa dibayang, jenderal dengan bintara, begitu dekat tidak ada sekat. Ini tentu pengaruh kepada anak buah yang ada di bawah. Sekarang Pak Fadil udah bintang tiga, tentu yang diurusi lebih banyak lagi Pak Fadil ya. Tapi jangan lupa lah Pak, kalau di WA ya tolong di jawab. Jangan udah bintang tiga, jadi lupa gitu Pak. Nah pangkat itu kan sementara juga Pak Fadil. Saya Johan Budi Pak. Ya baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan ASSDM Pak. Jadi Pak Wakapori, saya enggak tahu ini apa bisa dimasukkan di dalam salah satu syarat Pak ya, untuk menempatkan seseorang menjadi kapolres misalnya, atau kapolda misalnya. Itu juga dihubungkan dengan pemahaman dia terhadap agamanya gitu. Maksudnya dia lebih alim atau tidak gitu. Saya enggak tahu apa ininya. Ini kenapa agamis atau tidak. Ini apakah Islam Bapak Kristen atau apapun agamanya gitu. Jadi salah satu syarat untuk ya tentu tidak dites secara keagamaan. Maksudnya dari track record yang sudah dilakukan menjelang orang ini menjadi kapolda, kapolres, atau kapolsek. Banyak polisi baik Pak, terutama yang di level-level Babin Kamtip Mas ya. Itu sangat dekat dengan publik ya. Tapi kalau saya jadikani Pak, dari kasat itu agak beda itu Pak Agus. Apalagi kasat rice krim gitu. Saya selalu lapor loh Pak Agus ya. Saya potong dulu, mau perpanjang. Oh iya Pak Ketua, Pak Ketua kita ini bijaksana sekali. Perpanjang 30 menit sampai 16.30. Saya masih boleh lanjut Pak Ketua. Boleh Pak, tapi anggaran ya Pak Johan. Ya ini anggaran Pak. Saya kasih intro yang tiga tadi Pak. Jadi hubungannya sama tiga tadi. Apa, jadi dari sisi deklatnya, saya enggak tahu apakah itu perlu juga diubah atau ditambah kurikulumnya Pak Purwadi, Kalem deklat, saya tidak tahu juga. Atau yang berkaitan dengan ini, apa, penempatan seseorang menjadi Kapolres atau Kapolda. Dan yang ketiga tadi, perlu diperbanyak contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh Pak Fadil ya. Waktu jadi Kapolda, Metro Jaya. Itu banyak sekali penontonnya dan tidak ada sekat antara orang-orang Bintara, Sersan kemudian bisa ngobrol-ngopi dengan Jenderal itu sudah, ini sudah merupakan kebanggaan tersendiri lah. Ini yang membuat, disitulah masuk pesan-pesan yang disampaikan oleh Kapolda. Sehingga mereka merasa, itu tadi, diperhatikan dan kemudian melaksanakan menjadi lebih baik ya, bertukas di lapangan. Pak Wakaf Polri dan jajaran, saya kira kalau soal anggaran Polri, kalau diajukan di Komisi 3, yang setuju tidak hanya 53 anggota DPR di Komisi 3 Pak, tapi juga sekretariat juga saya kira setuju juga itu. Yang kedua, kalau sudah rusan sama Polri, saya kira tidak ada, Pak, fraksi koalisi dan fraksi oposisi. Begitu ya Pak Hincah ya? Saya kira semua setuju, Pak. Karena kita semua sadar betul, Polri itu tugasnya sangat besar, kemudian kalau Polrinya tidak baik, maka negara ini akan menjadi tidak baik juga. Sebaliknya, kalau Polrinya baik, negara ini juga akan baik. Saya tanpa perlu harus menyampaikan setuju atau tidak setuju, seperti yang tadi saya sampaikan, semua pasti mendukung Bapak-Bapak yang ada di Polri untuk melaksanakan tugas. Tapi usulan saya tadi, Pak, paling tidak Pak Wakap Polri, minimal dikajilah Pak Agus ya, tentang tiga tadi ya. Mungkin itu bisa ikut membenahi apa yang selama ini muncul, belakangan ini sangat memprihatinkan ya, Pak. Banyak sekali di masyarakat di tingkat bawah yang ngerasan ikut-angut Polri. Jadi, sebegitukah ada anggota Polri yang melakukan tidak hanya dekandensi moral, tapi itu sangat bejat sekali, kalau itu memang terjadi ya, seperti yang sekarang rame diberitakan. Dengan penegakan hukum yang tegas, saya kira itu bisa membantu memulihkan kepercayaan publik kepada Polri. Saya kira itu, terima kasih Pak Ketua Adis. Terima kasih telah menonton!